selamat sore teman-teman kita mau lanjutin lagi yang Scorpion kemarin yang dari Blender kita akan detailing sekarang di ZBrush oke langsung aja simak prosesnya buat yang belum subscribe tolong di subscribe biar bisa terus upload video oke langsung aja kita mulai ini udah saya import di ZBrush itu tadi untuk ini shift shift F oke sekarang kita akan tebelin dulu semuanya oke kayak gitu untuk ketampilan high poly itu mencet D ini masih kacau banget ya belakangnya tapi gak apa-apa nanti kita akan makai ekstrak aja untuk mengebelinnya jadi kita gak bakal maka maka ini maka ini cuma untuk sementara aja untuk balik ke tampilan low poly bencet pencet shift D sorry oke oke nah untuk nge-subdiff itu pencet command D karena saya pake Mac jadi command kalau di Windows mungkin control atau ALT kontrol kontrol kayaknya kontrol ini ini pastiin dulu semua semua surface yang mau decrease yaitu atau di bikin tajem itu decrease dulu sebelum di subdiff cek aja dulu di high poly setelah oke ini belum ni n si yang le ya ya o g Terima kasih. Terima kasih. Kayaknya ini biar benar-benar yakin nanti pas di print pass, ini aku bakal duplicate dulu terus import model kepala yang udah aku bikin sesuai dengan ukuran kepala aku. Terima kasih. Kayaknya ini terlalu gede deh. Hmm. Mungkin bukan ini. Body-nya sorry. Kayaknya. Atau Pakai ini aja Pakai Referensi Mask yang udah aku bikin Sebelumnya Ini ukurannya udah sesuai Damn Damn Hmm Damn Terima kasih. 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 ini kalau udah cocok sama bentuknya, tinggal banyakin aja sub div nya, bisa pakai ini, atau Ctrl D, kalau di sini Cmd D, kalau di Mac Cmd D, kalau di Windows bisa pakai Ctrl D. ini karena saya udah pakai yang ini aja, D, jadi tinggal di dynamic sub div, ini di sini di apply aja, oke, ini aku duplikat dulu, biar nanti kalau misalnya kurang enak dan mau dirubah nggak terlalu jauh, di sini, di sini, geometri lagi, krisnya, yang ini biar nggak terlalu tajam banget, bakal aku buang aja, kris, ini kris, unkris semuanya, terus di fire lagi, kayaknya di fire sekali lagi deh, terus di-unkris semuanya, di fire lagi, hapus aja yang paling kecil ya, nah ini yang belakangnya, bakal aku hapus aja, ada, modify topology di tools geometry, terus, ini download hidden, udah nggak ada lagi, jadi bentuk dasarnya kayak gini, udah itu tinggal di kalau ada yang kayak gini bekas decrease tadi jadinya kan kayak gini pojok-pojok yang terlalu tajam-tajam kayak gini itu tinggal di ini aja apa namanya di high polish kayak brush yang high polish terus terus oh ya oke ini gak ada ketebalan sekarang jadi kita kasih ketebalan aja dulu di sub tool terus extrang coba 0,2 0,2 sorry ini jadi muncul kepalanya dan ternyata 0,02 terlalu tebel banget 0,003 coba 0,003 coba Masih terlalu tebal. Terima kasih. 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 ini biar kelihatan lebih natural wah oke tinggal sampai di lubang untuk pengaitnya nanti hmm nyimatin solonya scale kesini scale keseluruhan ini cuma buat motong doang jadi gak perlu rapi-rapi banget yang penting pas saja ukuran lubangnya gak terlalu gede, gak terlalu kecil karena nanti kalau terlalu gede kan gak bakal gak kuat scale sampai masih kurang kecil oke 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 segini oke mundurin dikit kesini oke pas terus satu lagi comment save day untuk nge-copy sub-tool ganegin ke atas sedikit coba kita tampilin si warnanya oke ini kurang ke atas sedikit ya segitu kali ya katanya terlalu ke pinggir segini mungkin oke terus ini kita merge saja ini nanti dipakai buat motong si apa namanya topengnya buat dikasih lubang untuk tali merge saja merge down oke oke also oke aja ini kita pilih yang ini boleh kuat gak ya no ragu kayaknya terlalu deket deh nih kita majuin aja oke bawah dikit oke sip sekarang tinggal di bolean aktifin dulu live bolean ini bolean wah bejaannya kayak gitu udah kayak gini terus disini di sub-tool menurut sub-tool kita pilih make bolean mesh udah jadi udah jadi Udah keluar Yumes Yumes Karena udah azan Dan ini udah selesai juga Gini Udah Detail paling nanti Setelah azan Lanjut lagi Nambahin Ini Kayak efek-efek Rusak gitu Pake Polis bisa Oh iya Ini juga belum dirapihin Rapihin aja Sekarang Oh iya Oh iya kasih efek-efek besi yang udah coak gitu udah berkarat ini dikit lagi nambung jadi kayaknya aku kelarin aja dulu semoga semoga suara azannya gak terlalu bocor-bocor banget jadi gak terlalu keras-keras banget gak terlalu bocor-bocor gak terlalu bocor-bocor kasih efek-efek ini bekas potong karena ini besi oke dan thank you teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel itu biar nanti tetap masih bisa upload video diusahakan untuk konsisten upload terus kalau ada yang nonton nanti pasti bakal upload juga tutorial-tutorial untuk video-video yang lain nanti kita bikin nanti kita bikin segur mungkin oke kayaknya segitu aja dulu karena udah matrips juga thank you yang buat yang udah nonton bye-bye 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 bye-bye